Kayaknya ini udah waktunya deh, Put. Aku ngomong sama kamu. Aku ada sesuatu buat kamu, Put. Udah deh, Bay. Kayaknya aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita deh, Bay. Aku mau putus sama kamu. Kamu mau putus sama aku, Put? Iya, karena selama aku pacaran sama kamu, kamu gak pernah serius sama aku, Bay. Bay, sekarang aku udah cerai. Terus, gimana perasaan kamu sama aku? Bay. Kenapa ya, Akhir-akhir ini mobil aku sering bermasalah, Kemarin aja mau go, Terus, Tadi pagi, Pas mau dihidupin juga susah banget, Kayaknya harus di-serveer ya. Kalau misalkan ntar di-service juga, Habisnya juga banyak, Dan banyak spare parts yang harus diganti, Mending aku langsung ke dealer aja, Cari yang baru. Daripada antar, Misalkan luar kota, Terus tiba-tiba mukuk di jalangan berhapit juga. Lagian, Gak ada salahnya sih, Kalau misalkan aku harus ganti mobil yang baru. Soalnya kan, Ini mobil udah sekitar 4 atau 5 tahun, Jadi kayaknya harus diremajain deh. Bayu? Duh, Kamu pagi banget, Riff. Mau kemana, Riff? Ya, Rencananya aku mau service mobil, Soalnya belakangan ini bermasalah, Atau nanti kalau misalkan ya emang gak layak aku pakai, Aku mau ambil barunya. Ada apa kalau tiba-tiba pagi banget kamu kesini? Aku sebenarnya ada kepentingan sama kamu, Riff. Aku lagi butuh bantuan kamu, Riff. Bantuan? Maksud kamu bantuan yang gimana? Gimana kalau kita ngomongnya sambil duduk aja, Riff. Di dalam aja ya? Gak apa-apa di sini aja, Riff. Gimana ya, Riff? Aku sebenarnya malu mengomong sama kamu, Riff. Dan akhir-akhir ini, Aku kan udah sering minta tolong sama kamu. Dan sekarang, Aku malah mau merepotin kamu lagi, Riff. Kamu gak perlukan kalau misalkan emang butuh sesuatu, Dan sekiranya aku bisa bantu kamu, Aku pasti bantu. Dan ya, mulai kemarin kan tawaran untuk pekerjaan yang kubilkan sama kamu, Kamu tolak terus. Emang, Kamu betah banget sih kerja di situ. Dan aku udah nawarin gaji yang lumayan besar, Tapi kamu malah tetep bilih pekerjaan kamu. Ya, aku kan gak enak aja, Riff. Pas aku udah sering dibantu kamu, Urusan bekerjaan aku juga masih mau nempel sama kamu, Riff. Aku takut jadi beban aja buat kamu. Jadi aku udah sekitar satu minggu gak masuk kerja, Riff karena aku sakit. Dan aku rencananya, Aku pengen serius sama pacar aku, Riff. Dan aku pengen melamar dia hari ini. Wah, bagus kalau pasalah itu. Ya, namanya hubungan harus ada kepastian sepastinya. Dan aku rasa pacar kamu juga bakal seneng kalau misalkan dia itu dapat kepastian. Dan ya, aku rasa walita mana sih yang gak mau kalau misalkan dibahagiain sama orang yang dicintai. Ya, Riff. Tapi sebelum aku datang ke rumahnya dan langsung melamar ke orang tuanya, Aku pengen selesaikan secara berdua dulu sama pacar aku, Riff. Selama ini, selama aku pacaran, ya, aku belum pernah ngasih apapun sama dia, Riff. Aku rencana mau ke Tukum Mas hari ini. Dan aku pengen beli cincin buat dia, Riff. Ya, minimal sebelum aku ngelamar sama orang tuanya, ada sesuatu yang bisa aku berikan sama dia, Riff. Dan aku mau ngelamar secara pribadi dulu. Sebagai tanda kalau misalkan aku benar-benar serius sama dia. Ya, aku mau gadaikan motor aku ini, Riff. Hmm, atas aku bantuin kamu ini dengan cara aku ngambil gede motor kamu. Iya, Riff. Karena aku gak enak kalau misalkan aku dikasih pinjem secara cuma-cuma lagi, Riff. Karena aku juga malu sama kamu, Riff. Makanya lebih baik aku gede-kan motor aku ini aja. Lagian juga aku masih ada sepeda on trail di rumah buat aku kerja, Riff. Ya udah, kalau emang maunya kamu seperti itu. Jadi sebenarnya aku bisa ngasih uang cuma-cuma atau minjemin kamu. Tapi karena kamu emang udah punya niatan untuk gedein motor kamu ini, ya gak masalah. Emang mau kamu gedein apa? Aku mau gedein 1 juta setengah, Riff. Karena aku cuma punya uang 500 ribu, Riff. Takutnya kan kurang. Jadi beli cincin kan yang minimal harga segitu, Riff. Kayaknya kalau misalkan uang segitu, aku ada uang cash deh. Kalau misalkan lebih, ya aku harus ke ATM dulu untuk ngambilnya. Ini kayaknya cukup nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa beliin pacar aku cincin juga. Aku makasih banyak ya, Riff. Sama kamu, Riff. Dan motor ini biar aku tinggal di sini ya, Riff. Soalnya aku masih mau ke toko emas dulu, Riff. Kalau misalkan ditinggal di sini, ntar kamu ke toko emasnya? Ya gampang lah. Akan aku bisa jalan kaki, Riff. Atau nanti aku bisa nebeng sama temen aku atau gue mojek, Riff. Tidak lah, emang kayak gitu. Lagian kamu mau bawa juga gak apa-apa, ntar nantriin sini lagi gue gak apa-apa. Atau ikut aku sekalian, aku mau keluar sekalian. Gak usah deh, Riff. Sebagai temanannya bisa mendoakan aja. Bayu kemana ya? Kok lama banget? Aku udah gak sabar nih mau ngomong sama Bayu. Aku juga bingung sama perasaan aku sendiri. Yakin Putri pasti bakal ansen kok. Put? Bye. Kamu sendirian? Kamu jalan kaki? Ya Put, aku jalan kaki karena motor aku masih ada di bengkel. Oh gitu. Aku minta maaf ya Put. Kamu jadi harus nunggu di sini. Sebenarnya tadi aku pengen jeput kamu juga. Dan kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya aku minta kamu buat nunggu di sini. Gak apa-apa kok, Bayu. Lagian aku kan selama pacaran kamu udah, selama pacaran sama kamu udah sering kayak gini. Iya Put. Aku makasih banyak ya Put atas semua kesabaran kamu. Jadi kan kita pacaran juga udah lumayan lama Put. Selama ini aku belum bisa memberikan apapun seperti laki-laki lain selayaknya pacarnya memberikan sesuatu terhadap wanitanya Put. Tapi aku janji sama kamu Put. Aku pasti bakalan penuhin semua kebutuhan kamu nanti. Tapi untuk saat ini aku masih benar-benar harus berjuang mati-matian supaya ya kita gak kesusahan secara ekonomi. Karena akhir-akhir ini aku udah sekitar satu minggu gak masuk kerja karena aku sakit Put. Oh dan kamu gak ada kabar sama aku berarti itu kamu sakit. Bukan karena emang kamu gak mau ngabarin aku. Bukan Put. Karena aku emang sakit dan aku gak punya paketan buat bales chat kamu. Tapi kamu sekarang udah gak apa-apa kan baik. Kamu udah baik-baik aja. Ya aku udah mendingan kok Put. Karena kemarin juga aku udah minum obat. Oh iya Put. Kamu kenapa kayak gelisah banget Put. Emang ada sesuatu yang mau kamu ngomongin sama aku Put. Ya aku seperti biasanya. Cuman aku merasa ada yang sedikit berubah dari kamu baik. Emang aku berubah gimana ya Put. Perasaan aku gak pernah berubah sama kamu Put. Ya mungkin itu firasat kamu aja baik. Tapi menurut aku kamu itu berubah. Kamu gak kayak pas pertama kamu kenal sama aku. Kok aku jadi bingung ya Put. Perasaan selama kita pacaran aku gak pernah merubah sikap. Dan memang udah ya ini udah aslinya aku Put. Gak ada yang dibuat-buat. Ya aku minta maaf sama kamu. Kalau misalkan kamu ngerasa aku agak sedikit berubah. Cuman kalau yang satu minggu terakhir karena memang aku sakit Put. Ini masih ada sisa sakitnya Put. Dan malahan aku yang ngerasa kamu agak sedikit canggung Put. Padahal kamu gak ada masalah kan Put. Atau kamu ada masalah? Kamu cerita aja sama aku. Enggak kok Bay gak ada masalah ya. Aku seperti biasanya. Ya mungkin kamu aja yang ngerasa aku sedikit berubah hari ini. Ya kamu ngajak ketemu aku hari ini untuk ngapain Bay? Sebenernya ada hal penting yang mau aku ngomongin sama kamu Put. Kamu tau kan Put. Aku hanya seorang pria miskin. Dari keluarga yang sederhana dan pekerjaan aku juga biasa-biasa aja Put. Sedangkan kamu, ya meskipun keluarga kamu juga lumayan masih di atas keluarga aku. Kamu masih tetap mau menghargai aku sebagai pacar kamu Put. Jadi aku sempat berpikir kalau misalkan kita kayaknya gak bisa terus pacaran kayak gini Put. Maksud kamu, kamu mau mudahan sama aku? Enggak, bukan gitu maksud aku. Jadi... Atau gini deh Bay. Apa jangan-jangan kamu ngomong kayak gini sama aku, kamu udah bosan sama aku. Enggak Put. Dan karena kamu udah ada perempuan lain. Ya meskipun kamu gak pacaran, kamu gak senikut tapi kamu udah suka sama perempuan lain. Jadi... Kamu bilang kayak gitu sama aku. Gini ya Put. Kenapa, Bay? Kamu itu kayak gak tau aku aja Put. Lagian ya Put, seandainya ada perempuan yang suka sama aku Put. Itu juga hal yang sangat mustahil. Gak mungkin dia mau. Kalau misalkan tau kondisi aku yang sebenarnya Put. Selama ini banyak perempuan yang suka sama aku. Bahkan aku sebelum pacaran sama kamu. Tapi setelah mereka tau kondisi ekonomi aku. Mereka langsung pergi Put. Dan... Mereka bahkan gak mau kenal aku lagi. Tapi beda sama kamu Put. Meskipun kamu udah tau kondisi aku. Kamu masih tetep-tep mau deket sama aku sampai kita pacaran dan sampai saat ini Put. Apa alasan aku buat suka sama orang lain? Dan apa alasan aku masih mau ngelirik perempuan lain Put. Ya kan aku gak tau, Bay. Lagian kamu selama seminggu kemarin kamu udah ngakabarin aku. Ya, meskipun kamu sakit. Kamu biasanya berusaha untuk telepon aku. Atau kamu ngakabarin aku meskipun itu cuma sekali, Bay. Put. Aku bukan gak mau ngakabarin kamu. Uang aku juga habis buat beli paketan. Terus juga... Jangan kan buat pegang Habib. Buat bangun pun aku gak bisa Put. Aku emang sengaja juga gak ngasih kabar kamu. Karena aku gak pengen buat kamu khawatir. Dan sekarang sebenernya... Kayaknya momen yang kuas buat aku ngomong sama kamu Put. Sebenernya kamu sayang apa gak sih sama aku, Bay? Ya aku sayang sama kamu Put. Makanya aku mempertahankan hubungan ini sampai sekarang. Tapi... Selama aku pacaran sama kamu, aku gak pernah ngeliat nih... Tanda-tanda buat kamu serius sama aku. Padahal aku udah nemenin kamu. Mulain dari kamu susah banget. Ya sampai kamu lumayan lah sekarang, Bay. Kenapa kamu malah ngomong kayak gitu sih, Put? Kalo aku gak mau serius sama kamu. Ngapain? Selama hampir satu tahun ini aku ngambisin waktu berdua sama kamu, Put. Ya mungkin kamu cuma butuh temen aja, Bay. Ya kalo... Gimana ya, Put? Aku juga susah buat ngejelasinnya, Put. Ya aku juga susah bilang sama kamu, Bay. Sampai-sampai sekarang itu ada cowok yang berusaha untuk deketin aku. Apa? Maksud kamu gimana, Put? Ya karena kamu terlalu lama, Bay. Sampai-sampai ada peluang untuk laki-laki lain serius sama aku. Eh... Kayaknya ini udah waktunya deh, Put. Aku ngomong sama kamu. Aku ada sesuatu buat kamu, Put. Udah deh, Bay. Aku mau ngomong sesuatu juga sama kamu daripada kamu duluan yang ngomong sama aku. Mending aku duluan yang ngomong sama kamu. Kayaknya aku gak bisa ngelanjutin hubungan kita deh, Bay. Aku mau putus sama kamu. Kamu mau putus sama aku, Put? Ya karena selama aku pacaran sama kamu, kamu gak pernah serius sama aku, Bay. Ya, aku juga perempuan, Bay. Aku juga butuh kepastian. Gak selalu kamu gantungin kayak gini. Aku mau sampai kapan sama kamu, Bay. Aku gak pernah ngeliat pengorbanan kamu buat aku. Sampai-sampai ada laki-laki lain yang rela berkorban buat aku dan ngemenuhin semua kebutuhan aku. Kayaknya emang hubungan kita gak bisa dilanjutkan, Bay. Sekarang aku mau putus dan sekarang udah ada laki-laki yang mau jemput aku. Kamu gak usah ngabarin aku lagi, Bay. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Terima kasih. Putri kira-kira udah selesai gak mau belum ya? Ya semoga aja dia itu gak berdekah sama pacarnya. Dan dia udah resmi putus. Dan aku bisa memiliki putri seutuhnya. Kalau kemarin kan aku pacaran sama putri mesin. Jadi peningkuannya. Ya kalau kan. Aku gak nyuruh dia putus. Ya aku gak bakalan bebas dan aku tetep empat kali sebuah-sebuahnya pacaran sama putri. Aku betul kok. Belum datang. Fit. Gimana tuh? Kamu udah putus? Kamu kok langsung tanya gitu sih? Ya. Kan emang gitu tuh Juan. Yang paling penting sekarang. Aku pengen denger kamu udah putus sama pacar kamu. Kalau masalah kabar. Aku ngeliat kamu utuh seperti ini. Dan kamu gak sakit. Aku udah tau kabar kamu itu baik-baik saja. Gak usah mertele-tele deh. Ya aku udah putus sama Bayu. Dan aku juga gak mau berhubungan lagi sama Bayu. Gitu kenapa dari tadi. Jadi aku gak usah ngeliatin urat aku ini buat betak-betak kamu. Ya. Tapi kamu serius kan sama aku Fit. Kamu beneran udah mau buat ngelamar aku kan? Putri. Kalau aku gak serius sama kamu. Aku gak bakalan nyuruh kamu putus. Dan kalau masalah masa depan kamu. Ya. Aku jamin. Apapun yang kamu mau. Aku bakal penuhi. Dan apapun yang kamu inginkan. Ya. Kamu tinggal minta aja sama aku. Aku pasti kabulkan. Ya aku percaya sepenuhnya sama kamu Fit. Aku juga percaya kalau kamu itu jauh lebih baik sama Bayu. Dan kamu gak kira kayak Bayu. Ya iyalah. Kalau aku udah ngomong. Aku pasti buktikan. Kalau pacar kamu itu. Eh mantan kamu itu. Itu cuma omongan doang. Ya. Ketika kamu minta kepastian. Dia masih belum jawab. Berarti. Dia itu gak serius. Dia cuma mau mempermainkan perasaan kamu. Jadi menurut aku keputusan kamu sekarang ini. Udah tepat memilih aku untuk masa depan kamu. Ya. Oke. Kalau sekarang. Kamu masih belum sepenuhnya cinta sama aku. Dan aku bakal belajar. Supaya kamu itu cinta dan sayang sama aku sepenuhnya. Ya. Aku gak bakalan memaksa kamu untuk saat ini. Dan kamu juga harus inget ya Fit. Aku ninggalin Bayu yang udah berbulan-bulan pacaran. Itu cuma demi kamu. Aku gak bakal ngecewain itu kok. Ya. Kamu tenang aja. Ya aku. Kamu percaya sama aku. Aku bakal buktikan ketulusan aku sama kamu. Hah. Atau mungkin kamu pengen rumah baru. Aku bakal belikan kok. Yang bener. Yang beneran lah. Ya supaya kamu nyaman. Hah. Ya. Toh nantinya. Kita bakal. Hidup. Satu rumah. Gak ada masalah kan. Jujur ya Fit. Aku. Aku selama pacaran sama Bayu. Aku gak pernah dimanja kayak gini. Dan aku juga gak pernah dikasih apa-apa sama Bayu. Ya itulah. Bedanya. Orang pacaran sama orang miskin. Dan pacaran sama orang kaya. Hah. Ketika orang kaya udah mencintai wanitanya. Dia bakal mampu memberikan segalanya. Dan bakal mengorbankan apa yang dia miliki. Hah. Kalau pacaran sama orang miskin. Om doh. Ya. Omongan doang. Gak ada bukti sama sekali. Paling gak. Dia punya umbar-umbar janji. Ya aku bakal nikahin kamu. Aku bakal nikahin kamu. Tapi ujung-ujungnya. Dia gak bakal memberikan kepastian. Dan gak mungkin. Menepati janjinya. Ya. Makasih banyak ya Fit. Ya. Sama-sama kalau masalah itu. Ya. Itu emang udah kewajiban aku. Memenuhi. Ya. Semua kebutuhan orang yang aku cintai. Ya. Sekarang kamu gak usah memikirkan mantan kamu yang gak berguna itu. Ya. Aku harap. Kamu. Sekarang belajar juga untuk mencintai aku. Put. Ah. Ya. Kamu gak denger aku ngomong. Aku denger kok. Ya. Kayaknya kamu masih memikirkan mantan kamu itu. Enggak Fit. Ya. 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 Kan seneng aja aku bisa. Bisa serius sama kamu. Aku denger kok kamu barusan ngomong. Kalau kamu bakal. Datang ke rumah nanti sore kan. Ya. Dari omah kamu itu udah salah. Aku gak ngomongin itu. Ya. Aku mau. Dan aku gak ingin. Kejadian ini terulang kedua kalinya. Cukup. Ya. Untuk. Sekarang aja. Kamu masih memikirkan. Mantan kamu ketika aku ngomong. Bareng sama kamu. Ya. Aku gak mau. Pikiran kamu itu. Terbagi dua. Aku mau. Pikiran kamu itu. Hanya untuk aku seorang. Ya. Aku janji sama kamu. Aku bakalan ngelupain Bayu. Dan aku bakal fokus sama kamu. Bagus lah kalau gitu. Jadi ketemu. Berangkat kapan nih? Ya dah. Kalau gitu. Aku mau. Traktir kamu makan dulu. Ayo. Aku bukain ya. Ayo. 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 Bayu dicembur di terminal. Tapi gak mau. Kenapa ya? Tapi. Kamunya Bia sih gak bawa barang-barang. Barang-barangnya dipilih buat dipaketin. Emang paling beda sih Bayu. Ya gak apa deh. Aku nunggu disini aja. Wah. Kayaknya Win ini udah nunggu itu ya. Win. Oh. Baik. Apa kabar Win? Baik dong. Kamu gimana Bayu? Alhamdulillah. Kabar aku. Gila baik. Ah. Aku minta maaf sebelumnya sama kamu Win. Iya. Karena. Aku udah ngerepotin kamu. Kamu lah. Ya enggak lah. Kamu kenapa sih gak mau dijemput di terminal? Ya aku takut ngerepotin kamu aja. Ya enggak lah Bayu. Ah. Terminal dari sini juga jaraknya juga lumayan jauh. Ya. Mending kamu nunggu disini ya. Aku tadi naik. Ini kok naik koncit kesini. Jadi kan aku malah seneng kalau misal jeput kamu Bayu. Aku juga udah siap-siap banget buat hari ini. Tahu Bayu. Aku seneng kamu ternyata udah pulang hari ini. Ya. Ada kabar baik juga sih Win. Apa? Jadi. Aku udah gak perlu balik lagi ke luar kota. Jadi semua barang-barang aku. Wah. Itu aku paketin kesini. Serius Bayu? Kamu gak perlu balik lagi ke sana? Ya serius. Kurang lebih kan aku udah sekitar. Ya hampir 2 tahun lah ya. Iya tapi kenapa kamu gak balik ke sana? Kerjaan kamu gimana? Nah. Jadi. Perusahaan tempat aku kerja itu. Sekarang bangun perusahaan baru disini. Kantor cabang. Dan kebetulan. Aku udah menjadi kota cabangnya disini Win. Jadi kantor cabangnya disini udah menjadi tanggung jawab aku sepenuhnya Win. Dan. Aku terus seneng banget sih Bayu. Eh. Aku sebelumnya minta maaf ya Win sama kamu. Kenapa Bayu? Ya enggak. Kalau aku ingat kejadian-kejadian yang udah berlalu. Aku sering buat salah sama kamu Win. Aku juga sering menghiraukan kamu. Dan di sisi lain. Kamu masih tetap baik sama aku. Dan kamu juga mau membantu aku. Aku juga masih ingat ko Win. Waktu kamu antar aku ke terminal waktu itu. Sebelum aku merantau keluar kota. Kamu juga titik pesan sama aku. Kalau misalkan aku balik-balik udah harus sukses. Dan mungkin ini juga salah satu. Doa dan dukungan dari kamu Win. Sampai aku bisa balik lagi ke kota ini. Dan. Insya Allah. Ya enggak bakalan balik lagi keluar kota gitu. Ya tapi sebenarnya juga karena usaha kamu sendiri sih Bayu. Ya aku juga seneng banget. Kamu sekarang udah sampai di titik ini. Ya Alhamdulillah Win. Terus kamu sendiri kerjanya gimana? Ya kerjaanku juga. Lancar sih Bayu. Tapi hari ini aku. Ambil cuti karena aku. Mau cepat kamu. Ya aku. Seneng banget sih Win. Sebenarnya kamu. Bisa tetap baik sama aku. Ya mau seperti apapun. Dari dulu. Kalau enggak ada kamu ya mungkin. Aku udah putus sukses menjaga aku. Ditinggal. Nikah sama. Ya mantan aku itu. Iya. Tapi gimana Bayu. Kamu udah muka sama Putri? Nah kayaknya. Kita enggak perlu bahas itu lagi deh. Karena itu udah enggak penting buat kita bahas. Yang penting sekarang. Kita mempunyai kehidupan masing-masing. Karena terus terang ya Win. Temen aku yang paling baik. Sampai sekarang. Itu cuma satu orang. Yaitu kamu Win. Dan aku enggak bakalan lupain. Semua jasa-jasa kamu. Terhadap aku. Aduh. Aku jadi ngerasa. Seneng banget. Kalau gitu Bay. Padahal aku enggak ngapa-ngapain loh Bay. Iya. Kamu bukan enggak ngapa-ngapain nih. Semua bantuan kamu terhadap aku. Itu sangat berarti. Waktu itu aku juga mau berangkat. Kerja ke luar kota. Aku enggak punya duit sama sekali. Kamu yang ngasih pinjem sama aku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Aku udah ilunasin semuanya kan Win. Nanti aku juga ada beberapa bisnis. Yang mungkin bisa dikerjain sama kamu. Biar kamu enggak selamanya. Serius baik? Iya. Biar kamu enggak selamanya kerja sama orang Win. Kan aku juga harus memikirkan. Tentang masa depan kamu juga. Karena kamu juga udah memikirkan aku. Makasih ya Bay. Tapi aku enggak mau kalau misal kamu. Kan kayak gitu cuma karena pengen balas budi. Iya. Selain balas budi. Karena kamu kan juga temen baik aku ini. Coba deh waktu itu. Waktu aku lagi susah. Siapa coba yang mau deket sama aku. Jangankan orang lain. Jangankan temen aku. Macar aku sendiri aja. Dia ninggalin aku. Iya meskipun alasan utamanya bukan masalah materi sih. Tapi yaudahlah. Aku enggak mau bahas masalah itu lagi. Oh iya gimana. Kita mau langsung pulang. Atau gimana. Aku pengen jalan-jalan rusih sama kamu sebenarnya Bay. Karena kan udah lama kita enggak ketemu. Tapi kalau misal sekarang kita makan gimana. Kita mau makan dimana. Dimana aja deh. Yang penting sama kamu. Yaudah deh. Dua kayak gitu. Berarti. Kita langsung cari tempat makan. Oh iya. Mobil kamu ada dimana. Ada di parkiran. Yaudah. Kalau kayak gitu. Mending kita langsung aja. Tapi gini Bay. Sebenarnya aku enak. Kamu enggak lagi deket sama cewek kan Bay. Tapi kalau misal kamu lagi ada cewek. Bilang aja aku temen bayi kamu Bay. Oh tenang Win. Kebetulan aku lagi enggak deket sama siapapun. Jadi kamu enggak usah khawatir. Sudah yuk Bay. Kamu udah khusus kayak gini. Kamu masih belum ada pacar. Jadi. Selama aku di luar kota. Aku cuma fokus. Gimana caranya. Aku bisa. Mencapai. Apa yang menjadi target aku. Dan Alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Dan aku. Enggak sama sekali kepikiran mau deket sama perempuan. Ya tapi aku saranin sih. Kamu mulai sekarang udah mulai begini. Soal perempuan. Kamu kan harus nikah juga. Gampang lah Win. Urusan itu nanti yang penting. Sekarang aku mau tenang dulu. Yaudah kita langsung berdekat aja ya. Bay. Itu kayaknya putri deh sih. Kayaknya dia lagi sedih. Bayi. Gimana kalau misal kita samperin aja. Mohon maaf ya Win. Aku bukan. Enggak menyamperin putri. Tapi. Aku udah gak ada urusan sama putri. Kalau kamu mau ke putri. Silahkan gak apa-apa. Aku tunggu di sebelah sana ya. Yaudah gak apa-apa ya. Bayi. Ntar aja kok. Bila aku juga gak enak. Yaudah. Yaudah. Aku tunggu di sana ya. Ya bayi. Ya bayi. Ya bayi. Put. Lah. Windy. Kamu ngapain Win. Aku disini ada kepentingan sih Put. Sama seseorang. Kamu. Kenapa Put? Aku lihat kayaknya kamu lagi sedih. Ya aku juga gak tau sih Win. Aku harus cerita sama siapa. Soalnya kan. Aku udah gak ada temen lagi Win. Ya kan ada aku Put. Kamu kalau misalnya butuh temen cerita. Butuh buat diruapin. Kamu cerita sama aku aja. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa beneran. Ya gak apa-apa. Kamu cerita apa Put? Aku juga gak tau nih. Menang aku harus kayak gimana. Sebenernya. Orang tua aku itu udah meninggal dari satu minggu yang lalu. Meninggal Put. Kok aku gak denger sih. Kabarnya. Ya aku juga gak bisa ngubungin kamu Win. Soalnya kan. Kamu udah lama banget gak ada kabar sama aku. Ampun aku minta maaf ya Put. Aku gak bisa dateng. Tapi. Aku turut berduka cita sama ibu kamu. Ya gak apa-apa kok. Dan. Masalahnya bukan cuma itu Win. Apa Put? Sebenernya aku sama suami aku. Gak baik-baik aja kayaknya Win. Mampun Put. Padahal kamu baru nikah. Aku gak tau sih masalahnya apa. Cuman. Aku harap. Cepet die back aja ya Put. Ya. Makasih ya atas semangat kamu. Ya. Tapi sebenernya aku kesini. Jebut Bayu Put. Bayu ada disini? Iya. Dia baru sampe disini. Baru sampe abis dari mana Win? Luar kota. Oh Bayu abis. Kerja dari luar kota. Ya. Dia udah 2 tahun. Di luar kota. Pulang kesini. Tapi. Dia mau nunggu aku disana. Di tempat. Teman. Sebelah. Ya aku tau kok. Kenapa Bayu gak ikut kesini. Karena Bayu. Masih kesel lagi sama aku. Ya. Gak sih Put. Kamu mau ketemu sama Bayu? Ya aku pengen ketemu sama Bayu. Dan aku pengen cerita sama dia. Tapi. Udah lah gak apa-apa. Kayaknya Bayu juga gak mau ketemu sama aku. Tapi. Gimana ya Put. Tapi aku mau ke Bayu dulu ya Put. Oh iya udah gak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Iya GMS ya Put. Tiati ya Win. Ya. Kamu bisa hubungin aku juga kok. Iya gampang sama saya gitu. Ya udah. Baik. Ya udah. Baik. 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 Udah ketemunya. Udah, ternyata gak baik-baik aja. Bayu dia memang sedih. Emang dia sedih kenapa lalu? Yang pertama karena ibunya meninggal 1 bulan yang lalu. Iya, baik Dan yang kedua Dia sama suaminya Lagi gak baik-baik aja Tapi menurut aku Kayaknya yang bisa ngibur Putri Cuma kamu deh, baik Aku juga udah bilang sama Putri Kalau kamu udah datang Sebenernya aku udah gak ada urusan sih Sama Putri Tapi Yaudahlah Karena kamu yang minta Aku bakalan ketemu nanti sama Putri Mending sekarang Kita cari makan dulu yuk Yuk Aku jadi kayak enaknya sama Arif Aku harus Menyikta waktu Arif Untuk Masalah pribadi aku doang Tapi aku gimana lagi Aku gak ada teman curhat Yang bisa aku percaya Selain Arif Tungguan-tungguan yang dimanggil Ada acara apa? Ada urusan bisnis atau gimana? Kalau misalkan ada bisnis Aku ikut gabung juga Salah Ini bukan masalah bisnis Rif Kalau misalnya bisnis aku Ya mana-mana aja Untuk saat ini masih belum ada Rencana lain Ini sebenernya masalah pribadi aku Ya Aku terpaksa Ajak kamu ketemu disini Karena aku mau curhat Curhat seperti apa? Kamu tambah biu Perasaan keadaan keluarga kamu Ademai maha Jadi Emang masalah pribadi aku? Ya Itu menurut orang lain Aku selama satu tahun ini Aku gak pernah Tidur suatu kamar Sama istri aku Kamu jangan bikin aku ketawa Ini kayaknya Kamu berjanda deh Apa jangan-jangan kamu Gimana? Bukan masalah itu Sebenarnya Istri aku itu belum siap Tidur sama aku Soalnya aku kan Soalnya dia itu masih Belum cinta sepenuhnya sama aku Dan aku Tidak memaksakan Egois aku Untuk satu kamar sama dia Jadi Aku harus menghargai Istri aku Gini Fit Ya bukannya aku mau Sok ngajarin atau gimana Orang udah mau nikah sama kamu Harusnya dia udah siap Lahir dan batin Dan dalam keluarga Kamu harus Menafkain dia Lahir dan batin Kalau kamu Nafkain dia lahir Tapi di batinnya dia gak mau Yang ada Ntar kamu tersibsah Buat apa kamu Melanjutin pernikahan seperti itu Lagian kamu juga Mapan Kayak disini Kenapa sih Kamu nerusin hubungan Mending menurut aku Daripada Ntar kamu tersibsah Mending Cerain aja dia Menurut aku sih Cerain Aku dari kemarin Emang sempat berpikir Seperti itu Aku Gak bisa Memaksakan perasaan aku Sama dia Sedangkan dia Belum Cinta dan sayang sama aku Ya Hubungan kita sebenarnya Kayak nasi Tanpa ada garam Ya itu Terserah kamu Misalkan kamu masih cinta Dan kamu yakin Kalau misalkan Hati dia juga Bakal berubah Nantinya Ya aku Kasih haram untuk terus Tapi Kalau misalkan Kamu ngerasa Kamu udah cukup sabar Selama ini Ngadupin dia Ya gak ada salahnya Emang Perceraian itu kan Dibetik sama Tuhan Tapi gak juga Dilarang Iya juga sih Dan Aku selama ini Udah Mencoba membuktikan Kalau aku itu Sayang banget Sama dia Dan aku ingin Rumah tangga aku ini Seperti yang lainnya Tapi Sepertinya Usaha aku ini Gagal Dia itu Tidak pernah Merespon Dia itu Tidak Pernah membuktikan Kalau dia itu Udah benar-benar Sayang sama aku Ya sifatnya Sikap dan sifat Sikapnya sama aku Masih tetap dingin Mungkin Jalan satu-satunya Aku harus cerai Benar apa Kata kamu Ya itu semua Keputusan ada di kamu Ada di tangan kamu Lagi kamu udah dewasa Aku juga gak mau terlalu Banyak ikut campur Dalam keluarga kamu Ya udah Kalau gitu Aku masih ada Ketemu klien Jadi aku tinggal dulu Terima kasih Waktunya Mungkin ini Jalan terbaik Maka aku Itu betul Udah nungguin kamu Bangun Kamu samperin aja Ya udah deh Kalau bukan Karena kamu yang Minta Kau bakalan Ketemu sama Dia Ya udah Kamu samperin aja Ya udah deh Kalau gitu Kamu Tunggu Di mana Ya udah nanti aku Kabarin kamu Put Bayu Bayu Gimana kabar kamu Put Kabar aku baik Kok Kabar kamu gimana Alhamdulillah Kameraku juga baik Gak Gak Kerasa juga ya Udah Dua tahun lebih Kita gak ketemu Gimana Hubungan kamu Dengan Suami kamu Put Ya hubungan aku Sama suami aku Baik kok Tapi aku Sekarang udah sedih banget Bayu Sedih kenapa Bu Ya orang tua aku Ibu aku Meninggal dari Satu minggu yang lain Aku udah denger Dari Bindi tadi Ya aku turut Berduka cita Semoga Amal ibadahnya Bisa diterima Di sisi Tuhan yang mahesa Ya Mamin Sebenernya Aku malu yang ketemu Sama kamu Bayu Emang Malu kenapa Ya Karena aku udah Menyakitin kamu Dan Sekarang aku udah Gak punya temen cerita lagi Udah lah Hal yang udah selesai Gak perlu kita bahas lagi Lagian sekarang kan Kamu udah ada suami kamu Tentunya Kalau ada masalah apapun Seharusnya kamu cerita Sama suami kamu Bukan sama orang lain Tapi selama aku menikah Aku tetap Kepikiran sama kamu Bay Dan Ya aku Aku gak bisa lupa Sama kamu Udah deh Bud Kamu sekarang harus Menghargai Menghargai suami kamu Dan kamu gak boleh Ngomong kayak gitu Ya Aku gak tau harus Ngomong apa lagi Karena Nasi Udah menjadi bubur Bud Ya aku juga udah Belajar untuk Lupain kamu Bay Selama aku menikah Aku juga udah Belajar untuk Gak mengingat Semua tentang Kenangan kita Tapi itu gak bisa Dilupakan Bay Ya meskipun Kamu udah gak Gak ngasih kabar Sama aku Meskipun kamu udah gak Sayang lagi Sama aku Tapi aku Tetap gak bisa Lupain kamu Aku antara Sedih Dan juga kaget Bisa-bisanya ya Bud Kamu masih ngomong Seperti itu Dengan apa yang udah Kamu lakukan Dan bisa-bisanya juga Kamu ngomong Seperti ini Padahal kamu udah Punya suami Apa alasan Kuat kamu Sampai kamu Ngomong seperti itu Sedangkan kamu sudah Menikah Dan kamu dipindah Oleh orang lain Dua tahun Bud Aku udah Berusaha berlelupain Kamu Dan sekarang Tiba-tiba Kamu ngomong Seperti itu Maksud kamu apa Bud Kamu mau nyakitin Laki-laki yang kedua Bud Enggak Baik Aku janji Aku gak kira Nyakitin kamu lagi Dan aku minta maaf Alas kejadian Bukan masalah Kamu menyakiti aku Bud Kamu udah pernah Nyakitin aku Dan sekarang Kamu mau nyakiti Suami kamu Kamu menghianati Suami kamu Yang udah mati-matian Mencari nafkah buat kamu Kamu seenaknya bilang Kalau misalkan Kamu masih belum bisa lupa Sama aku Bud Kamu ini punya hati Atau enggak Bud Aku minta maaf Baik Aku gak maksud Buat nyakitin kalian Berdua Cuman aku lagi Bikung aja Kenapa perasaan aku Selalu sama kamu Udah deh Bud Aku udah gak ngeliat Keseriusan dari kamu Dan Aku juga ngeliat kamu Kayaknya ragu-ragu Ngomong itu sama aku Mungkin karena kamu lagi sedih aja Aku minta maaf ya Baik Atas semua kesalahan aku Yang aku perbuat Semua Oh Udah bareng sama Laki-laki lain Bagus lah Kalau gak gitu Berarti Aku langsung Ngomong Surat Cerai kita Aku Minta Kamu tanda tangan Surat itu Kamu udah cerai Buat apa kita bersama Kurang lebih Dua tahun Kita udah bersama Tapi Sifat kamu Dan sikap kamu itu Masih dingin sama aku Aku sudah mencoba Bersabar Menghadapi kamu Supaya kamu itu Berubah Tapi Kamu gak bisa berubah Jadi Ini jalannya terbaik Buat kita berdua Mungkin kamu memang Sudah gak jodoh sama Buat apa Mempertahankan pernikahan ini Ya Dari awal sampai sekarang Kamu gak mau Satu kamar sama aku Ya Menurut aku Ini jalannya terbaik Buat kita berdua Tapi Udah Masih mikir apa lagi Kamu 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 Simpen Surat perceraian Ya Kalau aku Udah pernah Sayang Baik Sekarang aku udah Cerai Terus Bagaimana Perasaan kamu sama aku Baik Buat apa kamu Tanda tanganin Surat perceraian ini Bu Kalau misalkan Kamu masih cinta Sama David Aku melihat Keraguan di muka kamu Bu Ketika kamu mau Tanda tangan Surat perceraian Perceraian ini Dan aku tahu Sebenarnya Kamu udah mulai Jatuh cinta Sama suami kamu Tapi Ini ya Selama ini Dia udah bersabar Kurang lebih Satu sampai dua tahun Menjalani pernikahan Sama kamu Tanpa satu kamar Dan tanpa tidur Bareng sama kamu Sekarang pertanyaannya Apakah laki-laki lain Bisa Seperti suami kamu Cukup aku yang kamu sakiti Jangan sampai Kamu mengorbankan Perasaan kamu sendiri Dan mengorbankan Perasaan suami kamu Hanya demi Keegosian kamu sendiri Kamu harus sadar Kamu itu cinta Sebenarnya sama David Dan aku Aku juga baru sadar Ternyata Ada perempuan Yang jauh lebih Tulus daripada Cinta kamu terhadap Aku waktu itu Aku minta maaf Dan aku rasa Kamu harus memperbaiki Hubungan kamu sama David Jangan sampai Kamu menyesal Dan membuat kesalahan Seperti apa yang Kamu lakukan sama aku Kamu coba Tanya sama hati kecil kamu Siapa orang yang Benar-benar kamu cinta Dan aku sudah Menemukan jawabannya Aku juga Sudah bertanya Sama hati kecil aku Siapa sebenarnya Yang tulus sama aku Dan siapa sebenarnya Yang ada di dalam Hati aku Saat ini Ternyata bukan kamu Tapi wanita lain Aku sudah Gak ada kepentingan disitu Jadi silahkan Kamu ngobrol Sama suami kamu Kamu pikir baik-baik Omongan aku Assalamualaikum Aku minta maaf Sama kamu Sebenarnya Aku Aku sayang Sama kamu Cuman aku Lagi mensi aja Yang mau bareng Sama kamu Dan Ya aku pengen Aku bareng Sama kamu selamanya Kamu yakin Dengan di depan kamu Aku gak mau Masalah kita Terulang lagi Ketika kita Sudah bersama Ya aku janji Sama kamu Aku bakal perbaiki semuanya Dan apa yang dibilang sama Bayu Barusan itu Bener Dan aku baru sadar hari ini Ya dah Kalau begitu Aku minta maaf juga Sama kamu Kalau aku punya salah Sama kamu Ayo kita pergi Cari makan Tapi belum makan Iya bener banget Win Win Di Ya bay Gimana bay Aku sudah Ketemu kok Sama Putri Barusan Dan aku udah Ngobrol panjang lebar kok Oh ya udah Kalau gitu Terus Ngapain kamu kesini Sebenernya Tadi Putri itu bilang Kalau misalkan dia itu Masih sayang sama Dan tiba-tiba Suaminya itu dateng Dan Ngasihkan surat cerai Ya tapi Aku bilang Sama putri Kalau dia selama ini Emang Sudah mulai sayang sama Suaminya Karena Dari Ngomongannya putri Kemudian dari mimik wajahnya putri Aku melihat Dia itu bener-bener Sudah mulai cipta Sama suaminya itu Akhirnya Ya aku tinggalin dia Dan Kayaknya mereka Sudah Bareng lagi Terus Tapi gak enak juga sih Yang terpenting Aku juga baru sadar Ternyata Mulai dari dulu Sampai sekarang Ada seseorang Yang Tanpa aku sadari Dia itu adalah orang yang Paling tulus Menurut aku Dan aku juga Baru sadar Ternyata Selama ini Aku juga udah Suka dan cinta Sama wanita itu Ya udah Ming kalau gitu Kamu langsung deketin aja Bay Aku seneng sih Kamu bisa Ternyata Kamu itu Pinter ya Menyembunyikan Perasaan kamu sendiri Padahal Udah jelas-jelas Kamu itu Selalu sakit hati Ketika ngeliat aku Bareng sama putri Dan aku sadar Ternyata selama ini Aku juga udah cinta Sama kamu Dari awal bahkan Tapi Aku masih dibuat bingung Sama perasaan aku Dan sekarang Aku udah sadar banget Ternyata Cinta sejati aku itu Bukan putri Tapi kamu Karena selama ini Yang sabar Buat menghadapi aku Dan menerima kenyataan Dan selalu Pengen ngeliat aku bahagia Itu cuma kamu Sekarang aku minta Kejujuran kamu Kalau misalkan Apa yang Aku rasain ini Bener-bener Kamu rasain juga Gimana ya Aku jadi bingung Mau ngomong apa Ya Kamu Bener-bener cinta Atau enggak Sama aku Sebenarnya iya sih Tapi aku Ngerasa udah cukup banget Buat nyembunyiin semuanya Ternyata kamu masih tahu juga Emang iya Kalau aku dari dulu Emang suka sama kamu Sekarang aku udah Nggak ada alasan lagi Buat aku Menghindar lagi Dari kamu Jadi Aku pengen Ngelamar kamu Dan aku pengen nikah Sama kamu Dan Kalau misalkan kamu mau Kamu terima bunga ini Kalau misalkan kamu nggak mau Kamu bisa Buang bunga ini Ini Sebagai pertanda Kalau misalkan aku ini Bener-bener serius sama kamu Kalau kita Aku terimanya Berarti Kamu bener-bener Mau nikah sama aku Iya Aku nggak punya alasan sih Buat nolak Ya udah deh Kalau kayak gitu Ya akhirnya Penantian kamu selama dua tahun ini Kurang lebih Ya Nggak sia-sia Kita Akhirnya bisa nikah juga Aku juga Cinta banget sama kamu Yaudah Kalau kayak gitu Aku pengen ketemu sama orang tua kamu Aku pengen merencanakan semuanya Dan aku pengen menentukan tanggal penikahan kita Ini ngerasa dadakan banget Tapi Nggak apa-apa Kamu bisa ketemu sekarang Sama orang tua aku Yaudah deh Kalau kayak gitu Kita langsung aja yuk Nih Nih Nih